Masa kampanye Capres Amerika Serikat, hubungan Presiden Donald Trump dan juga anggota gugus tugas COVID-19 di AS kian memanas. Trump saat berkampanye di Miami mengisyaratkan kepada para pendukungnya bahwa ia akan memecat Anthony Fauci, salah satu anggota gugus tugas COVID-19 di Gedung Putih. Setelah pemilihan umum Presiden, Trump akan memecat Fauci dari Gedung Putih. Dan sejak awal pandemi COVID-19, Trump dan Fauci memang sering berselisih paham mengenai berbagai hal. Di kalangan masyarakat Amerika, Fauci menjadi figur populer atas saran-sarannya dalam menangani COVID-19 di AS. Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan antara Trump dan Fauci semakin memburuk. Dalam sebuah wawancara dengan Washington Post pada minggu kemarin, Fauci menyerukan perubahan menesak terkait dengan kebijakan pemerintah AS dalam menangani COVID-19. Terima kasih telah menonton!